Intro AS tinggalkan Afganistan, ratusan kendaraan militer jatuh ke tangan Taliban Seiring penarikan pasukan Amerika Serikat atau AS dan sekutunya dari Afganistan muncul sebuah laporan mengkhawatirkan ratusan kendaraan militer AS yang diberi kepada tentara nasional Afganistan telah jatuh ke tangan Taliban Tentara nasional Afganistan yang dipersenjatai AS dilaporkan telah menyerahkan peralatan dan senjata militernya kepada Taliban Dengan seluruh batalion tentara dibebarkan tanpa perlawanan untuk mengantisipasi keruntuhan pemerintah yang akan segera terjadi di tengah penarikan pasukan AS dan NATO yang sedang berlangsung AS dan sekutunya memulai penarikan mereka dari Afganistan pada Mei setelah lebih dari 19 tahun perang melawan Taliban Washington telah berjanji untuk menyelesaikan perlukan pada peringatan 20 tahun serangan teror yang berfungsi sebagai dalih formal untuk invasi ke Afganistan dan dimulainya perang melawan teror global Investasi intelijen meneluruh dari sumber open source terhadap peralatan pasukan keamanan Afganistan oleh Orid Atlet berita yang berfokus pada konflik yang dipercaya oleh media utama AS termasuk Verbes Memperkirakan bahwa Taliban telah mendapatkan sebanyak 715 homofo dan tok ringan lainnya Ditambah lusinan kendaraan lapis baja dan sistem alatira liberal Dalam beberapa pekan terakhir Taliban memang mengerikan Atlet tersebut melaporkan bahwa dua tank tentara nasional Afganistan Lusinan sistem mortir dan senjata anti-pesawat Beberapa ini diantaranya adalah sisa dari perang Soviet Afganistan tahun 1980-an Riam Hoover 17-122M D30-141US Navistar International Truck 21 kendaraan lapis baja yang tahan ringan Alkos, bulldozer, elskavator dan peralatan lainnya termasuk yang jatuh ke tangan Taliban Mendampingi laporan ini adalah banyak rekaman yang diposting di media sosial Tentang pasukan keamanan Afganistan yang menyerahkan senjata dan peralatan kepada kelompok itu secara masal Militan Taliban bahkan ditampilkan mengambil alih komando kendaraan yang ditangkap di beberapa video Seperti dikutip dari Sabutnik Minggu 4 Juli 2021 AS telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan miliaran dolar untuk Mempersenjitai tentara nasional Afganistan dan angkatan polisi Mengirimkan lebih dari 25.000 home fee ke negara itu Dan menyediakan ribuan kendaraan serta peralatan militer lainnya kepada pemerintah Forbes memperingatkan bahwa Taliban dapat menggunakan kendaraan yang direbut Untuk menciptakan kekuatan tempur mobil yang besar jika mampu menyediakan bahan bekar untuk menggerakkan mereka Perjanjian damai Februari 2020 antara AS dan Taliban Dan tidak termasuk pemerintah Afganistan Dan genjatan senjata singkat antara Kabul dan milisi fundamentalis itu Dengan cepat dipatahkan Ini memicu kekerasan yang meluas termasuk pengabaman pendiri Serangan Taliban di hampir semua provinsi negara dan penembak jatuh Serta serangan tak berlari di bos-bos tentara dan polisi Afganistan Pada 22 Juni, Taliban merebut perbedaan antara Afganistan dengan Tajikistan Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lufrov menyatakan Keprihatinan atas situasi di Afganistan Memperingatkan konsentrasi yang jelas dari teroris ISIS di Afganistan utara Dan membenarkan bahwa Moskow sedang mendiskusikan situasi Dengan sekutus organisasi perjanjian keamanan kolektifnya Komitmen untuk memerangi ISIS adalah salah satu syarat dari kesepakatan damai AS-Taliban Tidak hanya Rusia, China juga mengungkapkan kecemasan sendiri atas situasi di Afganistan Dengan kedua negara berbagi perbatasan sepanjang 76 km Pada bulan Mei, Menteri Luar Negeri China Wang Yi Memperingatkan bahwa penarikan tergesa-gesa AS dari negara yang dilanda perang Telah memberikan pukulan serius bagi proses perdamaian Dan berpengaruh negatif bagi stabilitas regional Dalam pengumuman, penarikan pasukan pada bulan April Biden meminta Rusia, China, Pakistan, India, dan Turki Untuk meningkatkan dan memperbuat lebih banyak untuk menunggu Afganistan Kemerosakan situasi keamanan yang cepat telah mendorong beberapa pengamat Untuk mengungkapkan kekhawatiran bahwa AS mungkin telah berusaha untuk mengarahkan Rusia China, Republik, Republik Pasca Soviet, Asia Tengah, dan lainnya Posisi untuk mencoba menyorot mereka ke konflik Afganistan yang telah berusaha puluhan tahun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!